Setelah video umangku-mokoh viral di dunia maya, kini kembali muncul video seseorang yang berada di puncak Gunung Agung. Kali ini adalah video yang diambil dan diungkah oleh wisatawan asing. Mengetahui hal tersebut, pengamanan di pos pendakian akan semakin diperketat. Video dan foto kawah Gunung Agung yang diungkah di laman Facebook Karl Kadori, seorang wisatawan asing ini mendadak viral. Video berdurasi sekitar 3 menit yang terbagi dalam 2 file ini menggambarkan aktivitas kawah Gunung Agung yang mengeluarkan asap putih. Dalam video tersebut, pria yang diduga warga negara Perancis ini mengaku dirinya sempat dilarang untuk naik oleh petugas. Mengetahui hal tersebut, petugas keamanan telah berkoordinasi untuk memperketat pengamanan di masing-masing pos pendakian dengan menambah jumlah personel. Petugas juga akan melibatkan warga setempat dalam hal ini para pecalang agar lebih mudah mengenali orang yang masuk apakah warga setempat atau masyarakat luar. Kalau kita lihat dari pengunggahan video-video yang ada, itu adalah orang yang tahu jalan, sehingga dia tidak memanfaatkan guide. Kita akan membuat, men-setting dulu sekarang, pos-pos itu akan ditambah berapa orang, dan pasti akan mendayakan masyarakat sekitar. Ada tenaga pecalang, ada tenaga juga koramil, agar mereka tahu masyarakat yang melintas itu masyarakat asli, masyarakat yang baru, atau siapa saja. Menanggapi video tersebut, Gubernur Bali, Mademang Kupastika berharap agar tidak ada oknum yang mencari sensasi terkait kondisi Gunung Agung, terlebih dengan merekam, lalu menyebarkan video ke dunia maya. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, video serupa juga sempat viral saat tiga orang pemangku atau pemuka agama Hindu naik hingga ke puncak Gunung Agung. Terima kasih telah menonton!